Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah di materi pelatihan IoT ya. Jadi sekarang ini sudah di batch ketiga. Jadi di materi pelatihan IoT ini kita akan belajar membuat suatu sistem IoT ya. Menggunakan bahasa pengrograman, PHP, MySQL, dan JavaScript. Jadi untuk perangkatnya sendiri nanti kita menggunakan ISP32 ya. Di sini saya sudah ada ISP32. Jadi Anda bisa menggunakan ISP32 atau ISP8266. Jadi sama saja ya. Anda pakai ISP32, ISP8266. Kemudian untuk perangkatnya sendiri nanti kita akan menggunakan LED dan sensor DHT. Jadi kita bikin saya contohkan di sini. bisa dilihat ya. Ini contoh proyek yang akan kita buat. Jadi sensor suhu dan kelembapan kita bisa monitoring secara real time. Nilai suatu suhu dan kelembapan yang ada di tempat kita. Ini menggunakan sensor DHT. Kemudian kita juga bisa mengontrol LED. Jadi kita bikin proyek semacam smart home ini. yang artinya selain kita bisa monitoring kita juga bisa melakukan kontrol. Kita bisa monitoring nilai suatu sensor, nilai suhu dan nilai kelembapannya. Kemudian kita juga bisa mengendalikan lampu yang ada di tempat tersebut. Dan ini di monitoring secara online ini. Jadi sekalipun Anda misalkan lagi ada di mana selama terhubung melalui jaringan internet Anda bisa memonitoring itu. Anda bisa monitoring perangkat-perangkat IoT yang ada di rumah. Nilai suhu dan kelembapannya dan dan juga melakukan kontrol terhadap perangkat aktuator. Dalam hal ini adalah LED. Jadi misalkan di sini kalau saya tunjukkan saya sudah ada alatnya ini. Ini saya kontrol dari internet. Saya kontrol misalkan LED-nya mau saya nyalakan atau matikan. Jadi bisa dilakukan secara real time itu. Nah ini. Dia nyala ini. Ini dari internet ini. Cara kontrolnya. Jadi kita bikin IoT ya. Jadi kalau jadi kalau IoT itu ini mungkin sambil saya matikan lampu biar kelihatan. Jadi namanya saja IoT internet of things artinya perangkat itu harus bisa dimonitoring secara online. Ini contohnya ini saya saya on kan. Dia nyala. Ini dari internet ini. Artinya sekalipun saya ada dimanapun itu. Misalkan saya lagi ada di Jawa arat saya ada di kendari saya ada di Jakarta saya tinggal buka halaman webnya kemudian saya bisa monitoring itu nilai-nilai yang ada di perangkat IoT-nya itu. Saya matikan saya nyalakan. jadi kita hanya butuh kita hanya butuh ini saja apa namanya jadi kita hanya butuh hosting hosting dimana kita bisa nanti mengupload daripada source code yang kita buat dan yang kedua kita butuh internet untuk bisa terhubung ke layanan hosting tersebut. sedangkan untuk di IoT device-nya kita butuh sensor DHT jadi sensor DHT itu mengambil nilai daripada suhu dan kelembapan dan kemudian kita butuh LED jadi terserah misalkan Bapak nanti di sana mau pakai lampu AC artinya butuh butuh relay butuh relay jadi ada bisa kontrol itu nanti lampu yang ada di rumah dari jarak jauh melalui jaringan internet itulah proyek yang akan kita kembangkan di pelatihan IoT hari ini. Dan untuk aplikasinya sendiri jadi aplikasinya nanti kita ngoding dulu lewat walkway jadi kita tidak langsung ngoding ke board-nya tapi kita ngoding dulu dari apa namanya kita ngoding dulu itu dari walkway kemudian nanti codingan yang sudah kita buat di walkway itu nanti kita tinggal upload ke dalam board ESP32 ini sehingga kita bisa melakukan monitoring dan controlling langsung ke perangkat-perangkat tersebut. Jadi kita simulasi dulu pakai walkway kemudian nanti setelah itu kita apa namanya memindahkan coding yang kita buat dari walkway itu ke dalam real board-nya jadi sama saja. Jadi kalau Anda mau langsung coding ke board-nya boleh Anda mau coding dulu lewat walkway boleh. Jadi saya perlihatkan dulu contoh aplikasinya jadi aplikasinya itu pakai walkway jadi di walkway ini sudah cukup lengkap Anda bisa melakukan pengembangan perangkat lunak melalui aplikasi walkway ini dan salah satu kelebihannya itu kita bisa download coding yang sudah kita buat di dalam walkway ini kita download kemudian selanjutnya nanti kita upload ke board yang akan kita gunakan misalkan dalam hal ini kita menggunakan ISP32 atau ISP8266 sebentar jadi ini contohnya ini saya masuk di walkway kita new project dulu disini saya menggunakan ISP32 jadi tampilannya seperti ini dia jadi dia nanti akan dibagi menjadi dua bagian dua window jadi window yang di sebelah kiri ini kita gunakan untuk coding dan yang di sebelah kanan ini kita gunakan untuk melihat hasil coding yang sudah kita buat kemudian disini juga kita bisa melihat beberapa komponen yang bisa kita gunakan disini ini ada perangkat aktuator ada perangkat sensor ini bisa kita gunakan semua ini kemudian ada sensor ultrasonic di HT22 kemudian disitu juga kita bisa menggunakan library jadi di walkway ini juga sudah disediakan library misalkan library untuk melakukan komunikasi melalui protokol HTTP jadi banyak sekali library yang sudah disediakan banyak sekali library yang sudah disediakan oleh walkway ini dan kita tinggal menggunakan library tersebut untuk melakukan coding jadi kita bisa mulai saja langsung kita langsung coding saja jadi tidak ada perbedaan jadi tidak ada perbedaan entah Anda menggunakan simulator atau menggunakan real board nya real project jadi secara coding sama apa yang Anda buat di walkway itu sudah pasti bisa dijalankan di Arduino di perangkat ISP32 nah jadi cara codingnya itu gimana jadi cara codingnya Anda harus paham dulu bagaimana cara kerja daripada ISP32 itu sendiri jadi disini itu sudah sangat banyak pin yang tersedia di ISP ini yang bisa kita gunakan ya jadi disitu ada pin D32 D32 D33 D25 jadi disinilah nanti selanjutnya perangkat-perangkat aktuator atau sensor nanti terhubung melalui pin-pin yang disediakan oleh ISP32 ini dan tegangannya juga dan untuk tegangannya sendiri itu dia menyediakan tegangan 5 volt dan tegangan 3,3 volt nah jadi kalau perangkatnya perangkat yang digunakan itu dia butuh tegangan 5 volt kita bisa menggunakan dari pin VIN jadi pin VIN ini dia menyediakan tegangan sebesar 5 volt nah kemudian untuk tegangan 3,3 volt itu kita bisa menggunakan ini pin 3V3 ini tegangan 3 volt ini 3,3 volt dan untuk pin data kita bisa menggunakan pin mulai dari D13 D12 dan seterusnya dan untuk negatif ground kita bisa menggunakan GND jadi misalkan disini saya menggunakan LED LED ini dia butuh negatif berarti jadi kalau paham prinsip kerjanya dia ada dua kaki yang mana masing-masing kakinya itu nanti dia terhubung ke ground dan selanjutnya nanti dia terhubung ke pin D13 anggaplah disini saya pakai pin D13 artinya pin digital 13 jadi nanti kita bisa sesuaikan dengan perangkat yang kita gunakan apakah dia perangkat analog atau perangkat digital itu bisa kita tahu dari datasheetnya oh ini perangkat digital kalau dia digital artinya kita hubungkan dia ke pin D13 seperti ini yang ada tulisan D nya itu jadi perangkat-perangkat digital semua itu yang ada tulisan D nya dan dia juga dan di pin D13 ini juga kita bisa fungsikan dia sebagai analog disitu kita bisa fungsikan sebagai analog dia disitu jadi tergantung bagaimana cara pendefinisiannya nanti misalkan disini saya masuk ke D13 berarti disini saya tinggal coding jadi saya tinggal coding misalkan integer led merah nah disini saya menggunakan led merah saya beri nama variable led merah nilainya misalkan disitu dia dia masuk di pin 13 ini bisa dilihat ini terus kemudian disini baru kita tulis pin mode nya led merah kita mau set dia sebagai apa apakah dia sebagai input atau sebagai output misalkan disini saya set dia sebagai output baru disini setelah kita konfigurasi kita definisikan led ini sebagai output maka langkah berikutnya kita tinggal buat fungsi untuk melakukan aktivitas mati dan menyala secara berulang ulang di dalam fungsi void loop jadi secara garis besarnya di dalam ISP32 ataupun Arduino dan lain sebagainya itu ada dua fungsi utama disitu yaitu void setup dan void loop jadi kalau void setup ini nanti isinya nanti ini isinya itu berupa konfigurasi berupa proses inisiasi daripada perangkat kita definisikan dia sebagai output atau input itu semua kita lakukan di dalam fungsi void setup sedangkan kalau di void loop ini baru proses perulangannya disini misalkan disitu saya ingin agar lednya ini nyala nyala digital led led merah on menyala terus kemudian saya pengen dia nyala berapa lama saya pengen nyala dia misalkan 3 detik delaynya 3000 delay 3000 3000 ini artinya millisecond jadi kalau 3000 millisecond ini artinya setara dengan 3 second kemudian saya pengen dia lednya itu mati jadi dia nyala 3 detik terus mati selama 3 detik misalkan seperti itu jadi jadi ketika kita running ketika kita run jadi cukup klik tombol hijau ini saja langsung dijalankan itu script yang sudah kita buat ini dia sedang proses compile jadi proses compile itu artinya proses merubah coding kode yang kita buat ke dalam bahasa mesin bahasa assembly kita tunggu dulu nyala dia nyala nyala 3 detik mati nyala jadi kita perlu paham basicnya karena kita akan nanti mengendalikan daripada led ini melalui jaringan internet jadi bagaimana caranya kita bisa mengontrol daripada perangkat sensor dan aktuator nah tentu saja kita harus punya pemahamannya ya terkait bagaimana sistem kerja daripada perangkat sensor dan aktuator yang selanjutnya nanti pengembangannya kita bisa mengontrol daripada perangkat-perangkat tersebut secara online melalui jaringan internet jadi disini saya akan membahas beberapa jenis perangkat aktuator dan sensor saja karena nanti kita akan fokusnya ke kesini ke bagaimana mendesain user interface bagaimana kita bisa ngirim data-data yang ada di sensor ini ke layanan internet hosting dan lain sebagainya oke bisa dipahami sampai sini silakan sambil kalau ada yang mungkin tidak dipahami bisa langsung di intervensi langsung resen boleh oke ini ini untuk LED ini aktuator kemudian kemudian jadi disini banyak sekali disini banyak sekali perangkat yang bisa kita gunakan dan nilai-nilai daripada perangkat aktuator dan sensor ini itu semua bisa kita kirim ke internet semua nilainya ini bisa kita kirim semua terserah anda mau pakai sensor apa semua bisa dikirim data-datanya ke internet entah itu anda menggunakan potensio menggunakan ultrasonic menggunakan sensor DHT nah inilah sebenarnya konsep dasar daripada IoT internet of things itu bagaimana kita bisa melakukan proses akuisisi data menggunakan perangkat sensor yang ada dan data-data hasil akuisisi tersebut itu kita kirim ke internet nah itulah konsep dari IoT sebenarnya jadi bagaimana kita bisa mengintegrasikan suatu benda dengan perangkat IoT ini sehingga kita bisa ambil nilai daripada benda tersebut berapa apa nilainya apa nilai daripada benda tersebut dengan bantuan sensor dan microcontroller ini kemudian kita lanjut lagi itu tadi aktuator kemudian ini sensor bisa dilihat disini ada beberapa jenis sensor yang bisa kita gunakan misalkan disini saya pakai ini sensor ultrasonic jadi kalau di dalam proyek IoT ini sensor ultrasonic kita gunakan untuk mengukur jarak jadi misalkan kalau bapak ibu itu buat proyek robotik robotnya itu bisa mendeteksi kalau ada objek ada obstacle ada ada benda mungkin di hadapan robot terus si robot ini nanti secara otomatis menghindari objek tersebut kita bisa menggunakan sensor ultrasonic disini rotasi bisa di diagram disini di diagram .json bisa kita rotasi jadi kita bisa ubah nilai-nilai propertinya dari sini di diagram .json jadi sensor ultrasonic ini bisa kita atur misalkan untuk melakukan pengukuran jarak suatu objek jadi di dalam sensor ultrasonic ini dia terdiri dari 4 pin ada pin VCC pin trigger pin echo dan pin ground jadi kalau pin VCC ini adalah tegangan sebesar 5 volt kemudian ada ground kemudian selanjutnya nanti ada pin trigger dan pin echo jadi kalau kita pelajari daripada konsep kerja dari apa namanya kalau kita pelajari konsep kerja dari sensor ultrasonic jadi sensor ultrasonic itu dia bekerja dengan cara mengirimkan suatu gelombang frekuensi jadi dia mengenerate suatu gelombang ultrasonic disitu ini contohnya cukup jelas menurut saya ini jadi kalau kita lihat di sensor ultrasonic itu kan ada dua matanya kan ini ada dua matanya ini jadi dia seperti mata robot ada mata yang sebelah kiri dan mata yang di sebelah kanan nah kedua matanya ini dia punya fungsi jadi ada ada salah satu matanya itu yang berfungsi untuk apa namanya menghasilkan suatu gelombang ultrasonic dan yang satunya lagi itu berfungsi untuk menerima pantulan daripada sinyal tersebut misalkan disini apa trigger jadi trigger ini dia men-trigger suatu signal suatu sinyal apa namanya gelombang ultrasonic dan selanjutnya pantulan dari gelombang itu akan diterima oleh echo oleh echo oleh mata yang satu lagi jadi satu ini untuk trigger satu ini echo kemudian pantulannya itu selanjutnya dihitung sehingga kita bisa mengetahui jarak daripada sensor ultrasonic ini dan ini jarak daripada sensor ultrasonic dengan objek tersebut jadi sinyal yang diproses itu selanjutnya nanti akan dikirim ke mikro untuk diproses jadi saya langsung contohkan saja disini contoh penggunaannya ini contoh penggunaan untuk sensor jadi kita bisa definisikan itu define misalkan kita definisikan echo pin dan trick pin echo pin disini dia terhubung ke pin D2 jadi kita tulis saja disini 2 terus untuk trigger pinnya dia terhubung ke pin 15 baru setelah itu kita tentukan modenya pin mode echo pin dia sebagai apa ini dia sebagai input dan trick pin ini sebagai output jadi trigger ini yang menghasilkan yang menggenerate suatu gelombang signal elektromagnetik dan pantulannya itu nanti selanjutnya diterima oleh si echo pin gitu kemudian kita bisa buat disitu untuk fungsinya kita bisa bikin fungsi untuk melakukan pengukuran jarak saya pengen LED built in jadi kita fungsikan LED bawaan dari apa namanya atau kita panggil LED lagi tambah LED lagi untuk indikator indikatornya ini masuk ke ground ini masuk ke ini biar memudahkan kita kasih ini kasih warna gitu supaya gampang proses identifikasinya jadi ini fungsi pewarnaan biar kita mudah troubleshoot misalkan terjadi masalah disitu oh ini dikabel yang warna hijau ini dikabel yang warna kuning jadi memudahkan jadi misalkan disini kita definisikan lagi misalkan jadi cara mendefinisikan variabel tadi macam-macam caranya ada yang bisa dengan cara seperti ini atau kita bisa tulis seperti begini integer let merah pin 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 13 bisa seperti ini atau kita pakai cara yang kedua kita pakai define let merah 13 jadi silakan anda mau menggunakan yang mana jadi saya pakai yang cara kedua seperti ini kemudian yang seperti biasa pin merah tadi saya kasihkan langkah selanjutnya baru kita bisa bikin fungsi kita bisa bikin fungsi ini sekaligus kita belajar cara bikin fungsi jadi kita bikin fungsi namanya float read distance nah fungsi yang kita buat ini nanti kita akan panggil ke dalam wait loop jadi kita akan eksekusi fungsi yang sudah kita bikin ini ke dalam fungsi utama yaitu di dalam fungsi wait loop nah disini itu isinya apa disini itu isinya adalah perintah untuk mengenerate suatu signal kita generate signal dulu kita bangkitkan signal jadi kalau kita lihat contoh ilustrasinya di gambar nah ini dia kan ngirim sinyal kan dia ngirim sinyal setiap durasi milisecond jadi satu milisecond dia generate signal terus di detik kedua dia generate lagi jadi mati nyala mati nyala mati nyala mati jadi di apa dia on dan off itu sehingga nanti dia menghasilkan suatu gelombang jadi disini kita low dulu terus kemudian kita delay microsecond saya kasih dua terus kemudian kita bangkitkan lagi trick pin kita hike terus kemudian kita delay lagi delay microsecond lagi kemudian kita matikan lagi kita matikan lagi jadi dia on dan off sehingga kita low kita low lagi disini jadi secara dia mati nyala mati kemudian setelah itu kita ngapain kita kita nerima kita tangkap signal yang di generate oleh trigger pin ini ke pin echo ini jadi signal yang sudah dibangkitkan oleh trick pin ini kita tangkap melalui echo pin jadi perintahnya seperti ini perintahnya kita float dulu kita float tipe datanya float ya tipe datanya float duration pulse in ini kita echo pin nya kita set hike echo pin kita set dia untuk hike tujuannya untuk nerima pantulan gelombang dari trigger pin ini baru kita hitung jaraknya duration jadi kecepatan jadi kecepatan rambat gelombang tersebut itu dikali dengan 0,034 ini ini satuannya ini kecepatan rambat di udara itu sebesar 0,034 0,034 terus dibagi dengan dua jadi kenapa dibagi dua karena disini dia ada dua proses yang terjadi jadi mulai dia ngirim sampai diterima itu kita bagi dua karena ada dua step disitu jadi saat dia ngirim kemudian pantulannya diterima sama si echo pin jadi trick pin yang menghasilkan signal terus pantulan dari signal tersebut diterima oleh echo pin jadi kecepatannya dikali 0,034 terus dibagi dua karena disini ada dua proses disana dari ngirim sampai diterima lagi sama si ultrasonic itu jadi kalau sudah dibuat fungsinya artinya sekarang kita tinggal kirim artinya sekarang kita tinggal kirim saja ini nilai daripada hasil pembacaan fungsinya disini di dalam void loop jadi sebanyak apapun fungsi yang kita buat pada akhirnya fungsi-fungsi tersebut itu harus kita panggil ke dalam main program yaitu di dalam void loop ini kita panggil disini ini kita hapus dulu baru disini kita tulis serial print jarak objek adalah jarak objek adalah berapa jarak objek baru kita serial print serial print line kita panggil fungsi rate distance ini kita panggil fungsi rate distance baru kita delay sekarang kita coba jalankan jarak sudah ketahuan sekarang jaraknya adalah jadi dia ini jarak pembacaannya itu maksimal 400 cm 400 cm ini bisa kita lihat LED nya nyala ini LED build in nya nyala oh ini saya belum fungsikan ini LED merahnya jadi misalkan kita bisa bikin kondisi if kita bikin kondisi misalkan kalau jaraknya sudah dekat 200 cm if fungsi rate distance nya ini sama dengan 200 200 cm ya kita perintahkan LED merah kita digital light LED merah high else nya low selain itu kita set dia sebagai low ini kita coba tes running dulu ini jadi ada proses pengecekan ada fungsi pengecekan disitu misalkan kalau jaraknya ada objek yang mendekati ultrasonic ini jaraknya sudah 200 cm kita perintahkan LED merah nyala bahwa ada objek yang mendekati sensor ultrasonic itu misalkan kalau dia di atas sensor 200 cm maka LED merah itu nanti akan mati kita coba running running kita coba dekatkan objek ke sensornya nah kalau kita dekatkan ini 200 cm ini berubah juga nilainya di bawah ini berubah juga 200 kita dekatkan oh ini tidak nyala LED nya tidak nyala led merah distance nya lebih kecil dari 200 bukan sama dengan bukan sama dengan kurang dari sama dengan ya begini kurang dari sama dengan oke maaf kita running itu nyala dia udah nyala karena dia nilainya di bawah 200 misalkan kalau kita naikkan mati dia karena nilainya diatas 200 jadi misalkan kalau kita turunkan nyala LED kita naikkan mati LED kira-kira kalau proyek seperti ini kira-kira dimana bisa kita temukan contoh proyek seperti ini misalkan kalau parkiran mobil bisa kalau saya pernah bikin untuk mengukur ketinggian air jadi misalkan kalau jumlah volume airnya itu sudah sampai di batas threshold yang kita definisikan maka LED nyala jadi sangat banyak contoh penggunaan yang termasuk di robotik dan lain sebagainya tapi kalau mengukur ketinggian air bahaya buah air bisa masuk ke sensor kemudian paling seminggu sudah rusak makanya nanti harus dibikin jaraknya supaya dia tidak tidak kena sama percikan airnya jadi kemudian selanjutnya kita belajar lagi untuk sensor DHT jadi jadi kita bisa kirim ini jadi nilai-nilai yang sudah kita tangkap ini bisa kita kirim bisa kita kirim saya contohkan disini cara pengiriman datanya jadi di dalam jadi yang perlu kita persiapkan itu adalah web hosting dulu jadi kalau Anda mau ngirim data ke internet pertama yang perlu kita tentukan yang perlu kita persiapkan itu hostingnya dulu dimana data dari perangkat IoT ini kita kirim jadi kita perlu siapkan wadahnya servernya jadi servernya itu Anda bisa pakai web hosting itu cara yang gratisan saja bisa cuman kalau yang gratisan tidak bertahan lama paling satu bulan sudah disuspend jadi cari yang berbayar satu tahun paling 200 ribu bisa dipakai jadi dari perangkat IoT itu kita akan ngirim data ke perangkat server jadi di server itu kita harus memastikan bahwa di server itu ada yang namanya web server ada web server jadi kan kita tidak perlu repot-repot untuk konfigurasi layanan seperti web server itu karena ketika Anda sewa hosting itu biasa sudah disediakan itu jadi mereka sudah sediakan itu apa untuk layanan web service-nya jadi kita tinggal menggunakan yang namanya Cpanel jadi kita gunakan Cpanel untuk mengupload daripada coding-codingnya kita jadi kalau saya ilustrasikan seperti ini mudahnya jadi kalau saya ilustrasikan seperti ini kita bisa cari contoh client server client server gini bisa seperti inilah jadi perangkat-perangkat kita perangkat-perangkat yang kita gunakan itu akan mengirim data ke server ini jadi server inilah yang selanjutnya nanti akan menyimpan nilai-nilai dari perangkat sensor jadi anggaplah disini anggaplah ada perangkat IoT disini ini IoT jadi si ISP8266 ini dia ngambil data dari sensor terus nanti dia akan ngirim data itu ke hosting nah penyedia hosting ini nanti dia akan menyediakan database database jadi ada databasenya disitu dimana kita bisa menyimpan data-data yang kita kirim jadi dia punya database nanti disana terus kedua yang perlu kita pikirkan yang perlu kita pertimbangkan adalah apa jalur protokol apa jalur komunikasi yang bisa kita gunakan untuk mengirim data tersebut kalau kalau di kalau di dalam layanan web kita mengenal istilah protokol HTTP jadi nanti kita kirim data itu melalui protokol HTTP ini kita ngirim data lewat protokol HTTP jadi data-data sensor data-data sensor nanti kita kirim ke protokol HTTP jadi Anda harus pastikan itu bahwa protokol HTTP itu sudah berjalan di dalam web server yang Anda gunakan tapi Anda tidak perlu repot-repot konfigurasi ini untuk protokol HTTP-nya web server-nya karena penyedia hosting umumnya dia sudah konfigurasi dia sudah settingkan itu secara otomatis sehingga nanti kita cukup menggunakan saja cukup menggunakan protokolnya untuk mengirim data untuk melakukan pertukaran data jadi disini saya menggunakan rumah web disini saya pakai rumah web jadi silakan ya teman-teman mau menggunakan hosting yang mana silakan jadi kalau saya sendiri menggunakan rumah web ini bebas jadi ketika Anda sudah sewa hosting itu nanti Anda punya akses ke halaman Cpanel jadi di Cpanel itu nanti berisi menu-menu untuk masuk ke dalam database untuk melakukan konfigurasi web server dan lain sebagainya saya masuk disini saya login dulu ke Cpanel disini ini yang disebut dengan Cpanel di Cpanel sini jadi sangat banyak fitur yang disediakan oleh Cpanel ini kita bisa mengupload coding yang kita buat nanti kita bisa upload ke dalam Cpanel ini jadi di file manager file manager inilah codingannya di dalam direktori public HTML inilah codingan IoT ini ini codingan IoT yang ini yang tampilan yang saya buat ini tampilan yang saya buat ini itu ada di dalam sini semua termasuk fungsi-fungsinya ada ada fungsi untuk melakukan insert data jadi caranya bagaimana jadi saya tunjukkan dulu caranya caranya agar data kita ini bisa masuk ke dalam hosting bisa masuk ke dalam database-nya web database di internet caranya bagaimana caranya kita bikin dulu database-nya saya masuk di phpmyadmin jadi di phpmyadmin ini saya di sini jadi ini database yang saya gunakan jadi kita bisa bikin database-nya dulu jadi ini kan database sudah ada kita menggunakan database yang sudah ada kita tambahkan tabelnya jadi caranya begini jadi kita bikin tabelnya dulu jadi misalkan saya mau bikin tabel misalkan disini namanya TB ultrasonic tabel jarak saya kasih tabel jarak saja nah di dalam tabel jarak ini kita butuh dua field yaitu field ID dan field nilai jarak saya create dulu jadi saya bikin ID-nya saya bikin ID-nya ID ini sebagai identifikasi setiap ada setiap ada nilai masuk nanti dia kasih nomor itu oh ini data nomor 1 ini data nomor 2 itu gunanya ID ID ini tipe datanya integer kemudian dia primary key auto increment ini kita set dia AI auto increment jadi setiap ada data masuk nanti nilai ID-nya ini akan bertambah 1 kemudian yang selanjutnya kita bisa tulis lagi untuk nilai jaraknya misalkan disini saya mau kasih dia varkar variable karakter 50 eh berapa berapa digit tadi nilainya itu ini kan ya ada ya 4 lah kita bisa kasih 4 disini saya kasih 4 4 digit kemudian saya save jadi sudah jadi nih tabel jarak kita fokus ke sini dulu ya kita tidak bahas ke disini dulu kita ke sini dulu ke tabel jarak jadi ini yang mau kita jadi nanti nilai-nilai sensor disini nanti nilai-nilai yang ditangkap dari sensor ini nanti akan kita tampung ke dalam sini kita tampung di dalam sini id 1 jaraknya berapa id 2 jaraknya berapa id 3 jaraknya berapa gitu jadi setelah kita buat tabelnya kita sudah buat database-nya untuk menampung nilai-nilai sensor yang selanjutnya kita akan konfigurasi dari sisi PHP-nya gitu karena yang menghubungkan antara web dengan database itu menggunakan PHP berarti langkah selanjutnya kita buat fungsi PHP-nya disini ini kan kita bisa bikin satu file disini kita bisa bikin satu file namanya kita bisa bikin satu file saya beri nama insert data jarak ekstensinya pakai PHP jadi kalau kita ngoding di PHP itu kita ekstensi dia menggunakan PHP .php ini menandakan bahwa kita buat suatu fungsi menggunakan bahasa programan PHP terus nama filenya adalah insert data jarak disitu kita create ketika sudah jadi kita bisa bikin koneksi dulu kita koneksi dulu kita lakukan koneksi disini saya sudah buat file koneksi ini edit kita bisa buat koneksi isi koneksinya seperti ini jadi kita lakukan koneksi ke database kita lakukan koneksi ke database kemudian fungsi koneksi ke database ini nanti kita gunakan di file di file insert data jarak ini jadi dia butuh file koneksi nah file koneksi itu isinya cuma seperti ini doang cuma seperti ini doang PHP kita buat seperti ini terus ada namanya meski li saya bikin variabel connect meski li connect jadi dia itu membutuhkan 4 parameter dia butuh 4 parameter jadi yang parameter pertama itu localhost dimana 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 database itu berada ya di dalam localhost server itu sendiri ya di dalam localhost server itu sendiri kemudian yang selanjutnya kita butuh usernya usernya passwordnya dan selanjutnya itu database-nya apa nama database-nya oh nama database-nya tadi itu adalah ini abs abszz saya tulis ini ini saya tulis saja absz absz 33338 iot ini kita copy ini kita paste disini disini ini nama database-nya ini sekarang kita tinggal cari username dan password-nya kalau username dan password-nya ini bisa kita cek disini di database disini di database jadi di database ini nanti dia berisi akun MySQL database untuk konfigurasi akunnya disini di MySQL database di MySQL database ini tinggal lihat saja oh nama database-nya ini ya ini jadi nama usernya ini ab acz user database-nya ini kemudian password-nya kita kita rubah saja password-nya jadi password-nya misalkan disitu saya kasih IoT belajar IoT 123 nah ini belajar belajar IoT 123 ceng kita sudah punya password-nya password ke database-nya berarti disini kita tinggal rubah disini disini tadi password-nya belajar IoT 123 terus nama database-nya nama usernya itu ini user jadi ini ini saya kasih ke perintah untuk terhubung ke database jadi yang harus yang harus didefinisikan itu yang harus didefinisikan itu lokasinya yaitu di localhost kemudian nama usernya nama user ke database-nya password-nya terus yang terakhir terus yang terakhir itu adalah nama database-nya sudah begini lokasinya di localhost localhost hosting ini ya bukan di localhost komputer ini localhost web ini localhost yang ada di web kemudian nama usernya ini password-nya ini nama database-nya ini ini gitu dia kalau kita mau cek gimana kita bikin fungsi pengecekan if if ini connect jika variable connect ini dia nanti dia bernilai true artinya dia bernilai true kenapa? karena nilai yang kita masukkan ini sudah sesuai gitu kalau ada salah satu penulisan yang salah nanti dia ini nilainya false sebentar saya tunjukkan gini caranya gini caranya ya else jika variable connect ini true maka kita echo berhasil koneksi ke database gitu kan ini jika nilainya true nah jika nilainya false echo gagal koneksi ke database kita save ini kita tes ini koneksinya caranya gimana? caranya cukup kita ambil nama filenya nama filenya tadi apa? koneksi kan? koneksi.php kita tes jadi cara tesnya gampang kita tinggal tulis ini domain saya jadi nanti kita belajarnya disini di absensi online PTKMG disini terus tinggal masukkan koneksi .php nah enter jadi jika outputnya itu nanti oh sebentar php konek koneksi maaf koneksi koneksi sudah sesuai ya ini tidak ada coba ada yang kita salahkan disini coba misalkan seperti ini refresh sebentar koneksi file koneksi edit iot oh ini kelupaan aduh sorry ini ada tanda anunya ini harus dibuka dengan tanda ini dia jadi ada tanda ininya tanda tanya kurung siku tanda tanya php ini jadi begini cara bukanya begini cara buka tak php begini cara nutupnya begini cara ngodingnya dia kita save dulu ini saya save dulu kita tes ulang dulu tadi saya lupa ini kasih tanda tanya disini saya refresh berhasil artinya kita sudah benar cara mendefinisikannya nah misalkan kalau disitu saya salah tulis ada kesalahan penulisan seperti ini disini user tapi disini saya tulis use us saya save ketika saya kembali saya refresh disini gagal koneksi ke database kenapa karena kita salah di dalam mendefinisikan daripada akunnya jadi ini harus benar kita refresh disini berhasil konek ke database jadi kalau sudah ini kita hapus saja ini kita hapus saja karena ini sudah sesuai betul tidak ini kita hapus saja file koneksi ini file koneksi inilah yang kita butuhkan untuk melakukan insert data ke dalam database file koneksi ini jadi disini di dalam fungsi insert data jarak saya edit disini saya bisa panggil saya bisa panggil itu file koneksi yang sudah kita buat tadi caranya kita bisa require php begini di dalam sini saya tinggal panggil require once nama file koneksinya tadi adalah koneksi dot php begini saya panggil file koneksi terus saya tinggal bikin fungsi untuk melakukan insert insert data ke dalam database itu halo halo oke 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 maaf putus tadi sebentar tadi sampai disini ya halo ya benar ya benar silahkan oke sekarang kita tinggal bikin fungsinya fungsi untuk melakukan insert data ke dalam tabel kita bikin fungsi kita bikin fungsi untuk melakukan insert data ke dalam tabel jadi fungsi insertnya itu kita tinggal buat file kita tinggal kita tinggal buat file kita tinggal bikin file seperti ini kita tangkap dulu kita terima dulu kita buat variable jarak misalkan kita buat variable jarak kita ambil dari parameter dari url kita tangkap dari url kita tangkap dari url itu variable jarak gini kan kita tangkap terus disini tinggal kita bikin query query simpan query insert saya bikin query insert mesquely query oke mesquely query kita panggil variable connect kita panggil variable connect yang ada disini kita panggil variable connect makanya kita panggil dulu filenya kita panggil dulu filenya koneksi .php supaya kita bisa menggunakan variable connect ini jadi disini tinggal kita connect kita pakai variable connect terus query query ke database nya kita pakai fungsi insert ini fungsi untuk memasukkan data ke dalam database insert into TB jarak kolomnya apa kolomnya adalah kolom jarak saya ingin masukkan nilai ke dalam kolom jarak nilainya itu mengacu dari nilainya itu mengacu pada value mengacu pada variable jarak nah gini nah gini dia jadi saya mau insert data ke dalam kolom jarak value jarak nah ini yang mana value jarak ini adalah mengacu pada variable ini terus kita pengen tahu apakah datanya itu sudah berhasil masuk ke database caranya gimana caranya kita tinggal bikin fungsi pengecekan if insert if insert apakah jika nilai insert ini bernilai true maka yang kita lakukan disitu echo berhasil insert data ke database nah gini else nya gimana else nya kita echo gagal insert data ke database nah ini jika gagal jika berhasil dia akan jika berhasil dia akan menampilkan ini jika gagal dia akan menampilkan ini nah jadi cara pakenya ini gimana kita sudah buat jadi cara pakenya fungsi insert insert jarak ini insert data jarak ini kita cara panggilnya seperti ini disini kan ini domain utamanya kita terus disini nanti tinggal tulis halo 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 koneksi ya sebentar saya coba pakai altar kanun dulu saya coba pakai ini ya saya tetring dulu saya coba tetring dulu halo saya coba ganti koneksi dulu ya sebentar suara masuk ya ya sebentar saya ganti koneksi dulu ya ya silakan pak kalau ada yang mau ditanya pak saya sambil persiapkan koneksi dulu ini jaringan saya kurang stabil ini sepertinya disini ya saya lanjut sambil sambil saya persiapkan koneksi baru dulu saya sambil lanjut sampai disini mungkin ada pertanyaan pak sebentar silakan jadi intinya itu tadi kita buat dua file halo bisa didengar bisa bisa file file notepad file notepad ini kelihatan tidak oke file notepad nya kelihatan jadi intinya seperti ini intinya itu kita buat databasenya dulu buat database terus yang kedua buat koneksi ke database setelah buat koneksi ke database kita buat query query untuk melakukan insert data nah itu jadi itu step-stepnya jadi di step database anda buat nama databasenya apa misalkan tadi kita buat yang namanya tabel jarak betul ini tabel jarak fungsinya untuk menampung nilai dari sensor ultrasonic kita tampung di dalam tabel jarak ini kalau di dalam buat koneksi ke database ini untuk menghubungkan fungsi untuk menghubungkan menghubungkan bahasa programan php ke database karena kan kita pakai php untuk insert datanya artinya php ini harus terhubung ke database juga dia filenya nah setelah itu baru disini kita lakukan query insert datanya ke dalam database seperti itu dia jadi ini step-stepnya jadi disini di step yang ini tadi di step yang ini kita sudah uji coba kan ini jadi cara uji cobanya begini kita ambil kita copy ini ini nama filenya insert data jarak nah kita tes disini kita paste insert data jarak .php terus parameternya apa parameter yang mau dilewatkan lihat disini oh parameter yang mau dilewatkan ini adalah nilai jarak berarti disini disini kita tinggal masukkan insert data jarak tanda tanya nama nama variabelnya apa nama variabelnya adalah jarak jarak misalkan nilainya berapa nilainya adalah 10 cm tulis saja 10 saja kemudian kita enter kalau disini pesannya berhasil insert data ke database artinya nilai yang sudah kita masukkan di url ini berhasil masuk ke dalam database cara cara ceknya bagaimana cara ceknya ke sini di phpmyadmin ini kan masih kosong tadi kan kita refresh disini kita refresh kita klik disini ada jarak ada nilai jarak masuk 10 ada satu data ini artinya ada satu data nilainya 10 jadi kalau saya insert lagi disini kalau saya insert lagi disini saya tulis misalkan 100 saya enter disini saya enter ketika saya refresh di database disini di database ini saya refresh saya refresh dia loading dulu kita punya dua data jadi yang pertama itu data 10 terus yang kedua itu data 100 paham ya sampai sini izin bertanya itu datanya ada batas maksimum misalkan data kita masukkan setiap satu mikrodetik emang bisa terseps begitu ya halo ya pak itu itu tergantung lagi dari spek servernya kalau dia bisa memproses sampai di level mikro bisa dipastikan datanya masuk makanya kita cek juga kekuatan servernya kita gimana pak kalau yang rumah web ini dia latihnya sampai berapa millisecond atau ini 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 paling millisecond pak mainnya paling setiap millisecond masuk dia tapi kan tidak mungkin kita mau ngirim data setiap millisecond paling per detik ini hanya pertanyaan teori aja pak tapi kalau mau mengirim data sampai ke tingkat ketelitian yang tinggi saya arahkan bapak pakai VPS atau dedicated server dia bisa memproses sampai ke tingkat mikro ke milisecond mohon maaf sampai ke millisecond oke jadi intinya nanti kita butuh dua file yang pertama itu file koneksi terus yang kedua itu file ini file ini file insert datanya jadi kalau koneksi untuk terhubung ke database insert data ini itu fungsi untuk memasukkan data yang ditangkap melalui url yang ditangkap melalui url ini ke dalam database nah itu jadi kita bikin dulu strukturnya seperti itu dan selanjutnya query inilah query inilah yang kita buat ini yang selanjutnya kita akan gunakan di mikro nah gitu jadi nanti kita ngirim datanya lewat protokol http nah ini ini kan ini kan protokol http cara insert data di protokol http kan seperti ini seperti inilah nanti yang selanjutnya kita implementasi ke dalam mikro nah gitu kita manfaatkan url yang sudah kita buat tadi kita manfaatkan url yang sudah kita buat tadi untuk melakukan insert data ke dalam database yang ada di internet tanya pak ya silahkan pak langkah-langkah yang seperti bapak buat contoh di rumah web ini apakah bisa dipakai juga di tanda kutip rumah web yang lain gitu loh service provider yang lain apakah memang langkahnya seperti ini semua standar ya langkahnya seperti ini standar semua pak jadi kalau anda pakai entah itu entah itu pakai rumah web niaga hoster hostinger apalagi jadi selama dia menggunakan cpanel itu sama cara-caranya sama tidak ada bedanya pak jadi ini ini dengan dalam catatan penyedia hosting yang profesional jadi kan cpanel itu kan bayar pak dan memang harus ini apa namanya harus penyedia hosting yang yang besar gitu yang bisa menyediakan lisensi cpanel jadi selama dia pakai cpanel dan dia juga ada jaminan data kita tidak hilang ada jaminan data kita tidak hilang selama 10 tahun 20 tahun kalau kita terus berlangganan kalau kalau putus 1 tahun itu kadang 2-3 bulan setelah itu dia hapus kalau kita tidak backup datanya kita kalau yang rumah web pak guru pakai sudah berapa lama sudah lama saya pakai pak sudah dari 10 tahun ada oh berarti aman itu di Indonesia itu rumah web jadi itu sebenarnya terkait masalah data di hosting itu tergantung tergantung kita sebagai pengguna kalau kita perpanjang data kita tetap disimpan di sana tapi kalau kita tidak perpanjang nanti dia kasih notifikasi lewat email gini apakah ada perpanjang mohon untuk backup datanya karena akan dihapus untuk digunakan dengan user yang lain saya sudah sampai di tahap mana tadi disini jadi strukturnya seperti begini pak kita pahami struktur cara insertnya nah ini yang selanjutnya nanti kita implementasi disini di walkway jadi di mikronya nanti kita di mikro kita butuh apa namanya kita butuh suatu fungsi agar perangkat ISP nya ini bisa terhubung ke jaringan internet inilah alasan kenapa saya menggunakan ISP32 ya betul kita butuh makanya kenapa saya menggunakan ISP32 karena ISP32 ini dia sudah sudah SOC istilahnya kita butuh SOC kita kita menggunakan ISP32 karena dia sudah SOC karena sudah ada single on chip jadi di dalam mikronya dia sudah terintegrasi modul wifi jadi kita tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari modul tambahan jadi misalkan kalau Anda pakai arduino itu kan tidak dilengkapi dengan modul wifi artinya kita harus membeli secara terpisah untuk modul wifi sedangkan kalau Anda menggunakan ISP32 atau ISP8266 itu sudah include di dalamnya sehingga kita tinggal fokus untuk melakukan programmingnya saja kita tinggal manfaatkan fitur modul wifi yang ada di dalam perangkat itu untuk terhubung ke sebuah SSID ke suatu jaringan hotspot selanjutnya ketika kita sudah terhubung ke jaringan hotspot atau SSID yang ada di tempat tersebut baru kita bisa terhubung ke internet jadi itu seperti itu sistem kerjanya berarti yang kita butuh dua pertama modul wifi maaf library jadi kita butuh library wifi terus yang kedua kita butuh library yang namanya HTTP klien karena ketika kita sudah berhasil terhubung ke internet nanti proses pengiriman datanya itu nanti kita pakai protokol HTTP untuk ngirimnya makanya kita pakai HTTP klien bisa dipaham jadi saya langsung tunjukkan saja jadi saya langsung tunjukkan saja prosesnya jadi kita import dulu jadi kita import dulu untuk apa namanya untuk modulnya library kita masuk ke library manager kita pilih namanya wifi ini library namanya wifi HTTP klien HTTP klien HTTP ini kita pakai HTTP klien ini setelah kita panggil library itu nanti masuk ke sini sekarang kita tinggal panggil saja jadi kita tinggal include include jadi cara penulisannya itu http client dot h include HTTP client baru disini kita definisikan dia mau terhubung kemana ini conscar SSID jadi kita jadi di dalam walkway ini jadi di dalam walkway itu disediakan wifi disediakan wifi dimana ISP32 kita ini bisa terhubung ke wifi yang disediakan oleh walkway jadi kita bisa tulis seperti ini conscar SSID kita tulis namanya itu walkway gwess jadi sudah disediakan sama walkway ini untuk wifi nya terus untuk passwordnya sendiri itu kosong tidak pakai password terus nanti kita mau nembak kemana terus nanti datanya itu mau kita kirim kemana kita kirim ke sini ke host itu nama website saya itu adalah ini absensi online ptkmg.xyz saya masukkan disini ini ini tidak perlu kita pakai protokolnya karena protokolnya itu nanti kita definisikan di fungsi jadi jadi alurnya alurnya ketika kita sudah berhasil terhubung ke jaringan wifi step berikutnya kita bisa terhubung ke internet step berikutnya kita bisa ngirim data ke url server kita ke url website kita yaitu absensi online ptkmg.xyz jadi tidak mungkin kita bisa langsung ngirim ke sini kalau kita belum terhubung ke jaringan wifi jadi ada ada step by step nya disitu kita terhubung dulu ke wifi setelah terhubung baru kita bisa ngirim data nah disini baru kita bisa bikin fungsi disini di dalam void setup ini saya hapus aja nih hello isp32 hapus aja disini kita bikin fungsi kita bikin fungsi untuk melakukan koneksi secara terus menerus ke jaringan wifi wifi.begin ini dia butuh dua parameter parameter pertama itu adalah ssid nama ssid kemudian yang kedua itu adalah password nah begini terus saya pengen tampilkan saya pengen tampilkan proses connecting jadi kalau selama dia lagi proses connecting kita bikin tulisan connecting seperti ini artinya dia lagi melakukan percobaan koneksi ke jaringan wifi nah kalau sudah seperti itu kita lakukan looping kita lakukan looping disitu while while wifi status itu tidak sama dengan tidak sama dengan wl connected jadi tidak sama dengan wl connected apa yang kita lakukan kita cetak serial print titik seperti ini titik ya betul pak walkway benar-benar wow jadi karena dia sudah jadi kita bisa bikin ini pak apa kita bisa bikin projek IOT lewat walkway dan saya sudah coba itu dari beberapa simulator yang saya coba itu belum ada yang sepowerful walkway karena walkway dia menyediain environment agar kita bisa develop projek IOT jadi kita tidak perlu pakai real board kita pakai walkway dulu nanti setelah konfigurasi kita kita sudah sesuai baru kita pindahkan ke board jadi proses proses codingnya jadi lebih mudah jadi lebih memudahkan jadi pada saat coding kita sudah sesuai sudah benar baru tinggal kita pindahkan ke sini jadi ini nanti belakangan nanti belakangan baru kita pakai perangkatnya jadi jadi selama sorry boleh ya silahkan pak ya karena saya pemula banget nih di dunia server dan lain-lainnya itu kan itu tadi katanya harus punya harus langganan apa namanya silahnya web hosting itu ya server dulu ya betul misalnya saya belum berlangganan itu mau nyoba-nyoba gimana pak caranya pak pakai di lokal dulu bisa pak jadi nanti server komputernya bapak yang dijadikan server gitu jadi pakai SAM ada bikin lokal host ada tipe tunjuknya saya kasih jadi sama aja pak artinya anda konfigurasi di jaringan lokal sama di internet sama aja konfigurasinya sama cuman yang membedakan nanti kalau di internet anda pakai domain atau pakai IP public oke siap-siap berarti kalau misalnya komputer saya yang jadikan server itu harus nyala terus gitu ya ya nyala nyala terus tidak tidak harus nyala terus ya tergantung penggunaannya kalau memang ya memang butuh untuk datanya harus ngirim terus ya tapi kan hanya sekedar belajar gitu hanya sekedar belajar kan bisa tapi kalau memang butul-butul servernya itu mau on 24 jam ya jangan pakai komputernya bapak sewa hosting aja sewa hosting itu ya sewa hosting sewa hosting sewa hosting berapa sewa hosting 100 ribu pak 200 ribu satu tahun satu tahun ya sudah bisa sudah bisa bikin smart home itu oke siap pak lanjut aja dulu pak sorry nanti saya tidak apa-apa pak santai santai oke disini kan sudah sampai di tahap ini kan jadi gini jadi kalau di dalam fungsi while ini dia looping forever maksudnya dia lakukan perulangan secara terus menerus sampai statusnya itu terhubung gitu sampai berhasil terhubung jadi selama dia gagal terhubung nanti dia akan melakukan looping ini secara terus menerus ketika dia sudah berhasil connect baru kita tulis disini serial print connected gini serial print connected terus disini kita tinggal bikin ininya kita tinggal bikin fungsinya disini kita tinggal bikin fungsi disini ini saya hapus disini wifi wifi klien wifi klien klien wifi klien klien terus kemudian saya bikin htt port dia terhubungnya kemana ke port 80 terhubungnya ke port 80 karena kan kita ngirim data kan kita ngirim datanya ke protokol http kan kan kita ngirim datanya ke protokol http dah protokol http itu dia menggunakan port 80 kalau dia pakai https berarti disini dia pakai port 443 gitu karena kita disini pakai port 80 ya tulis aja sini 80 terus disitu kita cek lagi jika klien ini gagal terhubung ke server ke host dengan port dengan port dengan port nya itu http port kalau yang ini itu mengacu ke sini kalau yang host ini mengacu ke sini jadi ada step nya dia pertama terhubung dulu ke wifi kalau sudah berhasil terhubung ke wifi dia tes lagi bisa tidak terhubung ke server ke server dalam hal ini itu menggunakan port 80 karena kan komunikasi melalui protokol http kan di port 80 dia terus terus setelah itu kita cek lagi kita cek lagi serial print kalau gagal maka nanti dia akan mereturn gagal terhubung ke host ke server atau ke server kita lakukan apa kita return supaya prosesnya diulangi lagi gitu loh jadi jadi sama seperti yang di atas kalau dia gagal dia akan melakukan percobaan secara terus menerus begitu pun juga dengan di sini kalau gagal dia akan looping secara terus menerus sampai kapan kapan kondisi berhentinya kondisi berhentinya ketika host berhasil terhubung host apa perangkat IoT kita sudah berhasil terhubung ke server berarti di sini kita bisa bikin lagi serial print line kalau berhasil koneksi maka kita tampilkan di sana berhasil koneksi ke host sampai di sini ada pertanyaan pak silahkan kita pelan-pelan saja kita pelan-pelan betul-betul paham saya tidak apa-apa pelan-pelan tapi memang betul-betul bisa dipahami halo oke lanjut oke lanjut itu itu perintahannya tadi masih belum terkonek ke ini ya ke database oh ya belum terkonek ke internet doang nanti bikin query-nya lagi oke nanti nanti ada cara mengirim nilainya ada lagi fungsi untuk mengirim nilainya nanti kita bikin jadi tapi persaratannya harus terpenuhi dulu harus terhubung ke wifi terhubung ke server ketika kedua persaratan tersebut sudah sudah terpenuhi baru kita bikin query-nya query untuk ngirim data yang diambil dari sensor ke server itu gitu gitu ya Pak ya oke seru lanjut ya 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 siap oh ini salah share ini jadi salah share ini sampai disini ya disini baru kita bikin stringnya string apa yang mau dikirim string kirim kita bikin dulu stringnya saya bikin string kirim terus saya bikin variabel http client http client disini baru terpakai http clientnya http disini saya bikin saya panggil kirim variabel kirim saya kirim kirim apa http 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 terus kita concat ini namanya di concat ini ini ngambil dimana ngambil di host ke dalam variabel host ini ini namanya kita concat ini kalau ada variabel harus kita gabungkan seperti ini terus selanjutnya kita apa selanjutnya kita panggil fungsi nah ini ini yang saya maksud tadi Pak ini yang ini biar mudah saya pindahkan kesini jadi kita buat seperti ini http ini http absensi absensi online disini gitu kan terus ini tanda kutip dua ini terus disini kita tinggal masukkan fungsinya insert data jarak dot php tanda tanya jarak jarak baru disini baru disini kita sama dengan disini tinggal kita ambil nilai dari dari ini dari sini jadi biar enak biar enaknya begini kita tampung ke dalam variabel ini jadi enaknya begini jadi disini betul Pak distance itu hasil jaraknya ditampung di variabel kalau tidak berulang-ulang capek sensornya nanti capek sensornya disini kita tampung saja begini tampung saja seperti ini berarti yang kita print disini adalah variabel jarak gini variabel jarak ini yang kita kirim kesini kesini gini dia eh sudah saya pakai ini begini dia caranya jadi dia itu kalau kita ngirim itu harus selalu pakai stringnya ini ada salah ini kelupaan ini string jadi kita tidak bisa mengirim data integer Pak tidak bisa di URL itu tidak bisa kita kirim data integer kita harus ubah formatnya ke dalam string begitu pun juga disini string jarak nanti baru kita konversi ke integer itu dari sisi servernya terus disini kita tinggal tanda kutip dua gini sudah begini saja Pak begini saja fungsinya nah ini setara dengan ini sama saja dengan ini sama kita close ini kita close kita kita hapus sudah nah sini sekarang kita tinggal selesaikan kita kita tinggal buat disini http begin http begin itu mengacu ke client terus parameter kedua itu variable kirim gini variable kirim baru disini kita tinggal http get karena kita kalau paham cara kerja protokol http itu kan ngirimnya kita bisa pakai metode post atau metode get jadi disini saya pakai get yang saya get itu apa ini variable ini yang kita kirim baru disini kita cetak responnya kita cetak responnya disini string respon saya bikin lagi string untuk mengambil untuk mengambil respon dari http get string terus saya serial print kita print isi responnya kita print isi responnya baru kita end sudah begini jadi begini saja jadi fungsi pengiriman data hanya begini saja ini ini fungsi potong ya silahkan jadi sampai baris ke 58 sebenarnya dia sudah mulai mengirim data jarak ke database baris 58 baris 58 ya disitu dia sudah mengirim jarak tidak perlu get juga tidak apa-apa baris 19 hanya untuk mendapatkan responnya balik saja 59 hanya untuk mendapatkan respon kembali ya betul kalau baris 59 itu kita hapus dia tetap ngirim setiap berapa mili detik ke server tanpa 59 oh nah baris 59 itu harus tetap ada Pak karena sudah ada yang coba balik ke layar tadi Pak balik ke layar tadi oke yang ini oke tapi 58 kan sudah ada perintah kirim itu iya tapi kan ngirimnya lewat fungsi gate Pak jadi di baris 58 dia hanya ngumpulin informasinya ngumpulin saja pelaksananya dilakukan di 59 ya di protokol gate ini pengirimannya disini disini bisa pakai gate disini bisa pakai post jadi ini begini dia akan ngirim sekaligus ambil respon oke siap dia ngirim sekaligus ambil respon jadi dia tidak tetap ini satu paket ini kalau menurut saya ini satu paket semua ini tidak bisa dipisahkan karena ketika dia ngirim dia ngambil juga apa respon yang ada di sisi server ini web request itu kan kalau http kan itu klien server oke siap jadi kita klien melakukan request terus server merespon apa respon jadi kita bisa lihat kalau ada error kita bisa lihat dari hasil respon saya tunjukkan sebentar itu jadi ini tidak bisa dipisah satu paket memang di sini ada spasinya tapi harus satu paket begini saya kasih enter di sini supaya bisa dibedakan mana yang request mana yang respon gitu saya coba running ini saya running ini ini bagusnya walkway jadi walkway itu kelihatan kalau ada error kayak begini ini kurang kurang D di lane satu include run kalau saya perhatikan web walkway ini sebenarnya di server dia itu ada unit ESP32 yang benar-benar real yang digunakan untuk kita lakukan simulasi sebenarnya pak ya ini masih ini kita kasih string tipe datanya ini kita kasih string saja tipe datanya soalnya dia tidak kenal ini variable string coba jarak lagi jadi jadi ini hebatnya walkway dia begini ini pak jadi dia itu entah gimana konfigurasi dari sisi dari sisinya mereka itu tapi itu bisa ditahu semua itu sebentar saya perbaiki dulu variabelnya ini ada kesalahan penulisan variabel disini ini bagusnya kita perbaiki dulu saya refactor dulu ini integer atau integer jarak integer jarak sama dengan nol integer jarak sama dengan nol baru disini tadi disini mana tadi disini jarak ini salahnya tadi saya kasih ini saya kasih tanda dolar padahal tidak ada dolar kan di dalam Arduino itu di PHP ini kita hapus juga jadi disini dia masih integer masih integer disini ini kan integer masih integer dia disini tapi pas disini pas di baris baris kelima sembilan dia dirubah jadi string karena dia tidak bisa ngirim data tipe integer disini tidak bisa dia harus dirubah ke string atau ke variable karakter gini coba kita running lagi ini wah kalau background kita di dunia programming nol tidak mungkin bisa mengikuti pelajaran pak guru ini banyak basic skill yang harus mendukung ini ini yang terjadi kemarin banyak peserta itu backgroundnya dari elektronika saya sampaikan bahwa programming itu perlu ini ini apa ya berhasil nah ini nilai 271 ini nilai 271 itu kalau kita cek ke database kesini kalau kita refresh kesini saya refresh masuk dia begitu pun juga ketika kita rubah nilainya ini ketika ada objek kita dekatkan gini gini saya refresh di database kalau di database saya refresh masuk itu 343 jadi real time dia pak real time ketika ada perubahan dari sisi dari sisi IoT device-nya itu perubahan nilainya langsung bisa ketahuan di database oh ini ada objek ini jadi proyeknya ini bisa kita buat jadi proyeknya ini bisa kita buat misalkan untuk monitoring ketersediaan lahan parkir secara online itu ada sensor kita pasang di slot parkir ketika ada kendaraan yang parkir langsung bisa kita tampilkan oh ada yang sedang ngisi di slot parkir itu lewat internet pak langsung dikirim ke internet database-nya masuk ini bisa jadi uang ini pak ya bisa pak saya sudah banyak bikin proyek begini pak sudah sudah ada beberapa proyek yang saya kembangkan ini jadi jadi kalau saya teman-teman yang backgroundnya dari elektronika murni itu harus belajar programming pak begitu pun juga yang dari IT IT juga harus belajar elektronika jadi menurut saya itu sudah sudah tidak ada lagi itu apa namanya harus belajar hardware-hardware tok saja yang programming programming tok saja gitu tidak bisa harus combine sekarang kalau menurut saya itu harus combine dua ilmunya itu jadi begini jadi kalau kalau sudah masuk ke dalam database ini pak ini bisa kita tampilkan nanti ke dalam halaman halaman dashboard di sini kita bisa buat dashboardnya di sini jadi kalau di sini kalau yang di dalam tampilan web ini nanti mainnya sama front end ini mainnya sama orang front end yang web designer dia bisa jadi misalkan kita bisa bikin field baru kita bisa bikin field baru di sini misalkan apa jarak jarak terus nanti kita tinggal tampilkan nilainya saja di bawah nah gitu tapi sampai di sini kita silakan bertanya dulu kalau ada yang tidak dipahami silakan jadi yang penting datanya sudah masuk ke database sekarang tinggal kita bikin query untuk menampilkan data yang ada di dalam database itu ke dalam halaman web jadi kalau sudah paham cara insert datanya dari IoT device ke dalam database dari database tampilkan ke front end itu minimal kita sudah dapat gambaran bisa itu pengembangannya kita bisa bikin itu seperti IoT platform seperti bling apa pakai things board bisa bisa kita bikin seperti itu yang penting kita sudah paham alur bagaimana cara insert datanya nyimpan datanya nampilkan datanya create device sudah bisa itu halo ya sampai sini ada pertanyaan dulu Pak sebelum kita lanjut lagi jadi data sudah masuk database step berikutnya kita ngambil nilainya dari database untuk ditampilkan ke dalam front end ke halaman web device nanti kita akan masuk ke dalam cara menampilkan informasi di web seperti dalam bentuk chat trend itu pengembangannya Pak jadi paling hanya nampilkan dalam bentuk ini saja angka ada bannernya ada angkanya itu bisa nanti kalau saya yang chart yang chart bisa nanti nanti ada kita bisa sesi sendiri Pak itu nanti namanya pakai bootstrap jadi nanti kita mau ditampilkan dalam bentuk chart mau dalam gauge mau ditampilkan di dalam bentuk grafik dan lain sebagainya bisa tapi itu pembahasan materinya panjang itu Pak jadi kita kita fokus dulu ke monitoring dan controlling atau nanti pengembangannya bisa pakai itu bisa ada namanya library javascript pakai javascript itu bisa pakai library javascript jadi nanti banyak bermain di javascript kalau kalau mau yang mudahnya bisa pakai ini bootstrap atau jquery itu sudah ter-include library javascript di dalamnya pengembangannya lagi data-data yang sudah masuk ke database bisa misalkan mau implementasi machine learning yang penting data sudah masuk bisa implementasi lagi machine learning misalkan mau prediksi datanya mau dilakukan clustering mau klasifikasi larinya ke AI lagi dia larinya nanti bisa pengembangannya bisa sampai ke sana Pak yang di-expand ke di-scale ke bidang ilmu yang lain bisa yang penting datanya sudah masuk kita bisa visualisasikan tampilkan dan lain sebagainya oke begitu Pak ya kita lanjut lagi kita lanjut lagi untuk menampilkan saya disini sudah jadi saya disini sudah ada Pak sudah ada jadi bisa bisa begini bisa kita bikin fungsi itu bisa kita bikin fungsi new file saya new file saya file new ini yang namanya cek saya bikin fungsi untuk ngambil nilainya jadi data yang sudah masuk ke database tadi saya bikin fungsi untuk cek jarak cekjarak.php cek jarak ini jadi di dalam cek jarak saya bisa bikin ini cek jarak dia loading dulu nah jadi kita ini codingnya langsung di production Pak ya kita codingnya langsung di production ini bukan di lokal ini jadi kita langsung codingnya di server jadi kita include dulu koneksi tetap kita butuh yang namanya koneksi terus kita ngambil datanya SQL SQL mesquely query mesquely query yang kita mau ambil itu apa variable connect variable connect mesquely query kita ambil variable connect kemudian kita lakukan apa di sana kita select from tb jarak ini ini nama tabel jaraknya kita ini ini dari mana ini ini dari sini ini tb jarak yang sudah kita buat ini ini tabel jarak kita lakukan query untuk mengetahui apa data yang ada di dalam tabel jarak kemudian kemudian kita apa lagi kita lakukan fetch lakukan fetch data mesquely fetch array kita kita fetch dia dalam tipe data array terus disini nanti isinya SQL flsql baru kita echo statusnya kita ambil ambil nilai ambil nilai yang ada di dalam kolom di dalam kolom jarak kita ambil nilai yang ada di dalam kolom jarak terus kita echo nilainya ini udah begini saja jadi nanti ini fungsi ini fungsi ini fungsi cek jarak ini nanti yang selanjutnya kita panggil kita panggil ke dalam file index saya save dulu ini saya save jadi disini sebentar disini ini insert data jarak kita punya file baru lagi namanya kita punya file baru lagi namanya cek jarak seharusnya kalau kodingan kita benar nanti dia akan menampilkan data yang ada di dalam tabel jarak enter oh sebentar cek jarak maaf cek jarak php ini 10 jadi data terakhir 10 jadi kalau saya insert lagi misalkan kalau saya insert lagi data saya insert dari sini saja insert data jarak misalkan saya kasih 90 enter berhasil insert kalau saya cek cek data jarak eh cek jarak maaf cek jarak oh masih 10 berarti disini kita ascending kita ambil dari data yang paling terbaru selek bintang from tb jarak order by id terus kita ascending order by id baru kita ascending jadi dari data yang paling terbaru data yang paling terbaru kita set di sini kita refresh nah 90 kan saya insert lagi insert data jarak insert jarak eh insert data jarak tadi 90 saya kasih 25 berhasil berarti kalau saya pindah ke cek cek jarak 25 sudah sudah menyesuaikan dia dengan yang di dalam database nah selanjutnya nilai 25 ini mau kita tampil di kan di sini nilai 25 ini mau kita tampilkan ke sini jadi kita bisa tambah lagi ini satu kita bisa tambah lagi jadi ini ini suhu dan kelembapan sama cara pemanggilannya sama dengan yang kita buat sama sama caranya cuman yang membedakan mungkin hanya dari sensornya di sini pakai DHT tapi kalau kita demonya pakai ultrasonic tapi sama aja tergantung bagaimana cara pengiriman datanya gitu kan jadi di sini kita tinggal di sini sebentar di bukan di sini di file index sekarang baru kita bermain di file index di file index ini indexnya ini halaman utamanya ini biar enaknya biar enaknya kita mulai dari awal gitu biar biar lebih greget kan biar lebih greget kita hapus aja ini nah kita hapus nah ini biar lebih greget kalau dia bilang matdoc gak ada gregetnya gitu jadi kita hapus coding terus kita bikin lagi dari awal jadi kalau matdoc dia suka suka cari yang kalau ada yang susah kenapa harus mudah kan gitu ini kita cari kita cari anunya apa namanya kalau saya mudahnya anda pakai bootstrap saja pakai bootstrap jadi kita gak perlu jadi kalau terus terang kalau saya itu basic desain saya kurang sekali jadi saya gak terlalu begitu kuasai masalah desain HTML CSS dan lain sebagainya jadi kalau saya sendiri saya butuh bantuan kita bisa menggunakan framework jadi salah satu framework yang kita bisa gunakan disitu adalah bootstrap bootstrap di bootstrap ini bisa kita download untuk example-nya jadi sangat banyak example yang disediakan oleh bootstrap ini misalkan disini saya mau pakai yang starter starter template kita bisa docs saja kita cari yang starter starter template ini ada contohnya starter template ini starter kita copy saja ini ini kita copy saja kita copy kita paste ke sini ke file index jadi kita tidak perlu repot-repot coding kita cukup cari contoh example-nya di bootstrap tinggal kita panggil ini ini monitoring jarak monitoring jarak disini hello world kita coba lihat perubahannya dulu save change kalau kita lihat disini ini hilang semua ini nanti hello world kita kita ngoding dari awal ini kita ngoding disini ini saya tutup dulu ini kan sudah selesai ini sudah selesai sudah selesai ini kita ngoding disini jadi kita bisa cari kita bisa cari di bootstrap itu namanya kita bisa cari di bootstrap itu namanya card kita bisa cari disini namanya card 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 ini card kita bisa pakai contoh cardnya ada card ini jadi tidak perlu ini kalau kita mau design ini ini untuk begini saja itu panjang sekali codingannya bikin file html css desain desain ujung-ujungnya lihat ini ujung-ujungnya agak bergerigi ini perlu decoding lagi kita tidak perlu repot-repot coding itu kita tinggal ambil saja dari bootstrap jadi sudah ada example disini kita tinggal pakai mau yang bagaimana gitu mau yang seperti apa itu kita cari 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 kalau saya itu sukanya dengan yang ini kita bisa pakai ini atau pakai yang kuning atau pakai yang merah yang ini yang warna inilah like cari disini like like ini like kita tinggal copy copy paste disini jadi ini disini paste disini disini paste kita save dulu ini kita save dulu coba coba kita lihat disini saya refresh ada masuk dia sekarang kita tinggal custom saja ini untuk isinya biar enak kita setup dulu biar enak begini kita bikin dia jaraknya di tengah biar enak kita bikin jaraknya dia di tengah biar memudahkan kita di dalam coding di dalam menata layoutnya jadi kita bikin container dulu div class container div class container style text align center kita ketengahkan dia kita posisikan dia agar dia ada di tengah kemudian kita style margin marginnya itu margin dari jarak atas itu kita kasih style margin top margin top 20 piksel kalau kita buka disini kita enter dulu disini ini kita pindahkan sekarang isinya ini isinya sekarang kita pindahkan kesini kita save ada perubahan nanti coba kita lihat disini sudah mulai agak berpindahkan tadi dia di ujung sini kita pindahkan ke tengah karena sudah ada containernya dia ketika sudah ada containernya kan artinya sudah inilah ya betul tinggal dimaksimalkan dari sisi interface-nya betul tinggal dimaksimalkan dari sisi interface-nya tapi interface-nya juga itu nanti agak agak ya tidak hanya HTML CSS ada fungsi-fungsi tertentu yang untuk melakukan pemanggilan data secara real-time ini kita kasih dia suhu dia kasih dia nilai jarak halo ya silahkan ya tadi yang apa bootstrap itu untuk apa ya untuk tampilan gitu ya ya untuk bikin kart tadi itu pak itu saya bisa bikin kart kart gitu kan bikin tampilan visual itu seperti begini ini nih saya buka dulu ini seperti ini pak ini bikin ada kotor pakai saya tidak terlalu nyuma pakai apa pak ini oh ini ini bikin kotak bootstrap maksudnya ya pakai bootstrap jadi bukan hanya kotak saja misalkan mau bikin grafik mau bikin gauze mau bikin apa lagi meteran ini ini banyak contohnya disini pak ini bikin apa jadi tidak perlu repot-repot begitu ini kan kalau kita ngoding pakai html css kan ini agak ini lah agak banyak kan kalau pakai bootstrap kita tinggal kopas saja pak kita tinggal kopas template-nya terus nanti tinggal edit-edit oke pak ya oke siap oke oke lanjut jadi disini disini saya ubah misalkan untuk nilai untuk nilai jarak disini saya card header ini card header ini langsung disini langsung seperti ini saja ini tidak usah pakai header kalau tidak usah pakai header bagaimana kita refresh oh sepertinya harus pakai header ini kurang bagus kalau tidak pakai header tapi disini kita kasih h5 h5 lah h5 untuk untuk nilainya disini ini hapus disini tinggal kita kosongkan anggaplah nilainya 0 ini saya save ini saya save kalau saya refresh ini ada jarak sama dengan 0 sekarang kita bisa ambil nilainya kita bisa ambil nilainya dari database terus kita tampilkan ke sini jadi dia real time dia nantinya real time jadi setiap ada perubahan nilai nanti disini dia akan ikut berubah juga disitu jadi disini kita tinggal ini kita ubah dulu margin top disini ini card inilah kita ini hapus saja ini agak kebesaran ini mungkin ini saya coba refresh lagi disini oh mas ngga ada perubahan pak guru kenapa harus selalu di refresh kalau baru kita kenapa ngga auto auto refresh kita buat setiap satu refresh web refresh ya betul betul kalau kalau saya pakai editor saya pak kalau di komputer saya kalau di komputer saya settingannya begitu saya bisa pakai visual studio code itu yang ada library-nya tiap ada kode perubahan dia langsung refresh sendiri cuman kan kita codingnya di production ini di hosting di server dan di server dia tidak menyediakan fasilitas itu sehingga kita tiap codingnya harus refresh jadi kalau editornya jadi kalau klien kita kita buka web page yang kita sudah desain dia otomatis refresh atau dia harus refresh terus tidak kalau kita sudah selesai coding dia sudah auto refresh ini karena proses codingnya kita masih butuh refresh tapi kan nanti setelah kita bikin fungsi untuk melakukan refresh otomatis itu si klien tidak perlu lagi dia refresh halamannya tidak perlu dia buka halamannya nanti ada proses di background itu yang akan melakukan refresh data otomatis auto refresh data itu bisa ditunjukkan jquery itu yang mau saya tunjukkan pakai jquery artinya saya desain dulu tampilannya nanti kita tinggal panggil fungsi jquery jadi ada yang namanya jquery jquery itu dia bisa melakukan reload secara asinkronus jadi tanpa perlu kita refresh jquery itu nanti akan melakukan refresh setiap detik halamannya kalau pernah bikin web itu coding di web itu pasti teman-teman yang ada di front end itu tahu cara penggunaan jquery itu front end jadi ini memang kita harus dituntut full stack harus bisa web harus bisa perangkat keras jaringan kalau mau yang full stack kalau yang mau yang enak itu harus ada pembagian tugas biar enak kerjanya ada yang fokus di alat ada yang fokus di web jadi ini kan begini ini kan sudah selesai ini kan sudah kita reload ini kan sudah kita reload datanya sekarang kita tinggal set nilainya kita tinggal bikin disini kita tinggal bikin span span id sama dengan cek jarak saya bikin variabel cek jarak saya masukkan 0 jadi nanti nilainya 0 ini nanti akan berubah-berubah dia nilai 0 ini nanti akan berubah-berubah ngambil dari mana ngambil dari sini dari variabel cek jarak ini yang kita bikin artinya sekarang kita tinggal bikin fungsinya saja disini jadi kita tinggal bikin disini disini di dalam body di di head disini 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 kita bikin javascript script tp text javascript ini apa isinya kita panggil jquery jquery jadi jquery ini sudah ada sudah ada di di dalam bawaan template ini ini jquery jadi jquery ini bisa kita download di internet library-nya ini jquery jquery ini kita gunakan untuk melakukan refresh secara otomatis supaya dia bisa mengambil data secara otomatis pakai bantuan jquery pakai bantuan jquery jadi di jquery itu sekarang kita tinggal begini kita masukkan jquery slash directory-nya di mana di dalam jquery.min.js nah gini kita tutup script-nya baru disini kita buat script tp text terima kasih